Penyakit demam berdarah merebak ratusan rumah warga desa Wanamulia, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, di Foging Partai Perindo. Di desa ini puluhan anak sempat dirawat di rumah sakit karena penyakit berbahaya ini. Penyakit demam berdarah saat ini sedang banyak diterita warga di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan agar demam berdarah tidak semakin meluas. Warga khawatir penyakit demam berdarah akan terus menyebar dan bisa membahayakan keselamatan warga secara keseluruhan. Guna mengantisipasi serangan penyakit memetekan ini, ratusan rumah dan lingkungan warga di desa Wanamulia, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, disemprot asap atau di Foging. Di desa ini puluhan anak sempat dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit demam berdarah. Pengasapan atau Foging ini kerjasama antara calak DPR RI Partai Perindo DAPIL 10, David Santosa, dan Dewi Aji Pawang, calak Perindo DPRD Pemalang. Foging gratis dari Perindo ini disambut gembira oleh warga dan berharap sering ada calak yang langsung turun ke bawah sehingga bisa mengerti permasalahan di masyarakat. Sosial yang mengenal kepada masyarakat, karena masyarakat saat ini sedang mengeluh, yang satu adalah banyak nyamuk biasa, yang dua kali memang disini itu sudah kena DB. Itu langsung sigap tanggap untuk mengantisipasi adanya demam berdarah. Dan kami selaku warga Wanamulia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Partai Perindo. Pengasapan yang disini disinyalir ada sedikit, kemarin ada penyakit demam berdarah ya, yang terjangkit. Alhamdulillah disini sebelum terjangkit, kita melakukan pengasapan Foging yang kemudian bisa bermanfaat untuk warga disini. Karena ada permintaan dari warga setempat, yang khawatir akan terjangkitnya DB untuk wilayah RT ini. Penyemprotan atau Foging dilakukan di rumah warga akan terus dilakukan sepanjang ada permintaan dari warga. Gemah rumah warga yang disemprot atau diasap untuk mematikan nyamuk AIDES IJPT. Dari Pemalang, Suriyono Anyus melaporkan.